Evaluasi konsumsi makanan Atau yang disebut juga dietary assessment Merupakan salah satu metode untuk pengukuran penilaian status kisi seseorang Yang bertujuan untuk mengetahui kebiasaan makan Dan gambaran ketika kecukupan makanan dan satkisi Baik individu maupun kelompok Serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kecukupan konsumsi makanan tersebut Evaluasi konsumsi makanan Atau dietary assessment Tingkat individu adalah evaluasi yang dilakukan tingkat individu Yang bertujuan untuk menilai konsumsi makanan seseorang Guna mengetahui hubungan diet tersebut Dengan penyakit atau status kisi individu tersebut Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif Metode kualitatif meliputi metode food, frekuensi metode, dan diet history Sedangkan metode kuantitatif meliputi food record 24 jam, food record, food drying Video ini akan menjelaskan tentang food record 24 jam Namun sebelumnya Marilah kita sedikit belajar tentang kisi Mengapa hal itu perlu dibelajari? Karena kisi merupakan sat yang diperlukan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup Sat kisi Berupa sat kisi makro maupun mikro Makro meliputi Karbohidrat, lemak, protein, dan air Sedangkan mikro, vitamin, dan mineral Mari kita belajar tentang fungsi-fungsi sat kisi tersebut Mari kita sedikit belajar tentang fungsi-fungsi sat kisi dalam tubuh Bahan makanan masuk ke dalam saluran pencernaan melalui mulut Kemudian bahan makanan yang berbentuk makromolekul Diubah menjadi mikromolekul agar dapat diabsorpsi oleh tubuh Karbohidrat merupakan sumber energi utama Karbohidrat di dalam tubuh akan diserap dalam bentuk glukosa Yang pada akhirnya diubah menjadi energi Yang sebagian besar akan digunakan untuk beraktifitas Lemak merupakan sumber energi kedua setelah karbohidrat Lemak di dalam tubuh akan diabsorpsi dalam bentuk asa lemak dan gliserol Bila energi yang dihasilkan dari karbohidrat cukup Maka asam-asam lemak ini akan disimpan dalam jaringan adipose Sebagai jadangan energi dan komponen jaringan saraf Sedangkan gliserol akan digunakan untuk sintesis kolesterol Protein di dalam tubuh akan diserap dalam bentuk asam amino Kemudian akan digunakan oleh tubuh untuk pembentukan dan perbaikan sel Enzim dan komponen tubuh lainnya Sehingga protein ini sering disebut sebagai zat pembangun Mineral dan vitamin di dalam tubuh terlibat dalam pentabolisme tubuh Sebagai aktivator, katalisator, komponen enzim, komponen sel, dan antioksidan Air di dalam tubuh akan digunakan sebagai keseimbangan cairan tubuh Air akan dibuang dalam bentuk uap air dalam udara pernafasan Melalui permukaan kulit dalam bentuk keringat Melalui saluran urinary dalam bentuk urin Dan dalam bentuk air yang terkandung dalam fesis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!